Halo Sobat Momen, apa kabarnya? Balik lagi di channel Agri Ismi Oke, kali ini kita akan bahas Materi pertama ya Dari Jelajah Tani Tentang Thailand Tentang bagaimana negara ini Lebih superior Superior, superior dibandingkan Negara kita, Indonesia Di bidang pertanian Oke, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Momen Thank you Oke, Thailand Negara yang dikenal dengan sebutan Gajah putih, tapi ternyata Berasnya tidak putih Alias berasnya adalah beras merah Beras kuning dan beras hitam juga Nah, Thailand Ternyata memang unggul Dibandingkan dengan Indonesia pada bidang Pertanian, berikut adalah fakta Kenapa Thailand lebih unggul dibandingkan Negara kita, Indonesia Yang pertama adalah, negara ini Merupakan eksportir beras terbesar di dunia Ya, Thailand merupakan salah satu eksportir beras terbesar di dunia Bahkan jauh mengalahkan Indonesia Padahal, lokasinya lebih kecil Luas lahannya lebih kecil dibandingkan Indonesia Nah, kenapa Thailand negara ini bisa menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia Faktanya, tidak bisa dimukiri bahwa Thailand berada pada jajaran atas negara pengesport beras di dunia Kalau tidak diurutan nomor satu, ya mungkin nomor dua Nah, dari banyak sumber disebutkan bahwa hasil penjualan berasnya itu mencapai 20% pendapatan negara tersebut Jadi, memang luar biasa ya ini Thailand ya Dari jualan beras saja bisa mencapai 20% GDP dari Thailand Nah, sebaliknya Indonesia yang pernah menjadi negara eksportir Kini justru menjadi salah satu negara importir beras Meskipun jumlahnya cukup kecil lah Terkadang negara kita Indonesia import dari Vietnam utamanya Karena memang harganya lebih murah untuk bisa mencukupi kebutuhan beras nasional Tapi, apapun alasannya kalau Indonesia yang import beras Kedengarnya gimana gitu ya Karena luasnya lahan tidak sebanding dengan produksi yang ada Nah, fakta bahwa negara Thailand merupakan salah satu eksportir beras terbesar di dunia Itu disebabkan karena adanya uniknya musim tanam padi di Thailand Terkait dengan musim tanam padi Ternyata di sana itu biasa tanam padi 1-5 kali dalam 1 tahun kalender Berbanding terbalik dengan Indonesia yang paling sekitar 2-3 musim tanam padi ya Oleh karena intensitas tanamnya lebih banyak dalam 1 tahun Efeknya tentu pada produksi beras nasional mereka yang sangat meningkat Nah, inilah yang membuat Thailand bisa mencukupi produksi nasional Bahkan sampai di ekspor Karena memang didukung oleh teknologi alat mesin pertanian yang canggih Mungkin hampir semua petani Thailand sudah menggunakan mekanisasi pertanian Ya, yang tadinya menggunakan bajak sapi atau kerbau Sekarang banyak sekali di Thailand hampir semuanya menggunakan mesin bajak Termasuk dengan mesin rice harvester ya Yang untuk manen Nah, bagaimana di Indonesia sendiri Kita tidak bisa pungkiri bahwa mekanisasi masih menjadi kendala utama Meskipun saat ini sedang didorong kencang-kencangnya oleh menteri pertanian kita Oke, selanjutnya yang paling juga penting adalah mengenai tataniaga pertanian Kawan-kawan semua Jadi, apa hasil dari pertanian selain dari produksi Yang paling utama adalah tataniaga pertanian Karena tataniaga berhubungan dengan harga Dan juga seberapa cepat nanti barang produksi itu bisa sampai ke konsumen Nah, di Thailand Tataniaga pertaniannya dianggap menguntungkan bagi petani Kawan-kawan semua Pembelian beras petani dilakukan oleh pemerintah Pasca panen Dengan sistem subsidi Beras yang dibeli pemerintah Thailand Selain dijual ke dalam negeri Disimpan di kooperasi petani sebagai lumbung negara Atau sisanya lagi di ekspor Kawan-kawan semua Dengan sistem subsidi seperti ini Harga beras yang dibeli oleh pemerintah Selalu di atas harga acuan beras Contohnya, misalkan harga acuan beras Ada di kisaran Rp4.000 per kilo Nah, pemerintah akan membeli dengan harga Rp6.000 per kilo Maka margin Rp2.000 adalah subsidi dari pemerintah kepada petani Nah, dengan sistem tersebut Selain petani mendapatkan keuntungan yang pasti Harga beras di dalam negeri jadi stabil Kawan-kawan semua Inilah yang membedakan antara Indonesia dengan Thailand Meskipun masih jauh dengan Thailand Kita pun berharap bahwa pemerintah terus bisa menstabilkan harga Dengan membeli beras dari petani ketika harga beras di pasar turun drastis Kawan-kawan semua Selain itu, ada juga hal yang penting dari pertanian di Thailand Ternyata di sana sudah ada bank pertanian khusus untuk memang pertanian Bagi Thailand, sektor pertanian dipandang sebagai sektor yang vital Oleh sebab itu, sebagai bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah terhadap sektor ini Di Thailand ada bank khusus yaitu bank pertanian yang berdiri sejak 1966 Bank pertanian di Thailand ini berfungsi memberikan pinjaman lunak kepada petani Untuk menjalankan usaha taninya Nah, untuk membeli sarana input, produksi, dan lain-lain Intinya adalah untuk bisa memfasilitasi petani untuk memenuhi segala kebutuhannya Karena sadar akan pentingnya bank pertanian ini bagi kemajuan pertanian di Thailand Maka, suku bunga yang diterapkan pun cukup kecil Yaitu bergisar antara 1,5-3% per tahun Ya, ini berbeda jauh tentunya dengan Indonesia Yang menerapkan kur produktif di Indonesia yaitu suku bunganya sekitar 6-7% per tahun Meskipun cukup kecil dibandingkan suku bunga konsumsi Tapi ini masih jauh lebih besar dibandingkan dengan di Thailand Yang mencapai 1,5-3% Nah, kenapa Indonesia tidak menciptakan bank pertanian yang memang khusus di pertanian? Oke, nanti kita akan buat ulasannya khusus ke depannya Oke, pada dasarnya untuk pertanian di Indonesia itu sesuai dengan kehendak dari petani masing-masing Jadi apabila petani ingin menanam bawang merah, petani bisa menanam bawang merah Tapi itu berbeda dengan sistem yang ada di Thailand Jadi pemerintah Thailand memang benar-benar serius dalam menata termasuk tata ruang sistem zonasi tanaman bagi para petani di Thailand Kebijakan zonasi maksudnya adalah menempatkan tanaman yang bersifat strategis pada lahan tertentu Yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan harapan produktivitas tanaman dapat maksimal Komoditas pertanian yang sudah ada di wilayah zonasinya adalah padi, jagung, tebu, kelapa sawit, karet, dan singkong Dengan adanya wilayah atau zonasi ini, maka dipastikan pemerintah mempunyai gambaran yang jelas, output produksi yang jelas yang akan dihasilkan Bagusnya lagi, pemerintah menjamin bahwa petani akan mendapatkan harga yang pantas dari hasil produksi mereka yang telah ada di sistem zonasi Dengan memberikan subsidi apabila harga pasar kurang menguntungkan petani Dengan adanya kebijakan zonasi tanaman, pemerintah Thailand tinggal mengatur waktu penanamannya Menyesuaikan dengan target produksi dan target ekspor Oke, ada lagi ini dari segi buruh atau buruh tani Nah, bedanya upah buruh tani atau tenaga kerja pertanian di Thailand itu termasuk tinggi Di kawan-kawan semua, yaitu kisaran antara 150 ribu per hari kerja Sedangkan di Indonesia, kisaran 65 sampai 75 per hari kerja Nah, menurut data dari KPSI tersebut Upah buruh Thailand menempati urutan kedua setelah Malaysia Sedangkan Indonesia menempati urutan kelima di antara negara-negara ASEAN Nah, di sisi lain, tingkat kepemilikan lahan pertanian di Thailand itu cukup tinggi ya Kawan-kawan semua Antara lain, per petani biasanya mereka punya paling minimal adalah 3 hektare per keluarga tani Cukup luas dibandingkan dengan tingkat kepemilikan lahan di Indonesia Yang sekitar 0,3 hektare per keluarga tani Bahkan di Indonesia, banyak juga petani yang tidak memiliki lahan kawan-kawan semua atau sewa ya Dengan kata lain, petani hanya menjadi petani penggarap lahan orang lain Nah, begitu kawan-kawan semua Hasil dari observasi kita pada pertanian Thailand Semoga bisa meningkatkan, menambah wawasan khasana ilmu penggantan kita Dan jangan lupa subscribe dulu, man Channel Agrees Me Thank you